Jadi di lokasi ini, kelihatan di belakang ini, ada hutan, hutannya masih di alami dan asli. Kemudian, di sepanjang aliran sungai ini, dan ranawa tahan, hutannya tetap terpelihara. Kita tanya sama Pak Najjar tentang hutan-hutan yang dipelihara di lingkungan haria Pak Najjar. Bagaimana Pak tentang tengah mesan atau pelindung terhadap hutan-hutan yang ada di sini? Kita kasih tahu sama masyarakat yang ada di sini, terutama di daerah sungai, Sehingga itu dilarang untuk menerbangi kayu. Artian, karena ini mau kita rancang, mau kita berhubungan di lokasi wawasan. Satu yang kedua, kita takut nanti kalau kita biarkan masyarakat menerbangi kayu-kayu yang ada di pinggir sungai ini, mungkin juga terjadi istilah itu lontor atau macam, sehingga kalau untuk langkah atau istilah itu dengan masyarakat, kita larang betul, kita larang keras, tidak boleh menerbangi kayu di kitar hutan-hutan. Menyakut tentang keberadaan hutan di daerah kita, kita ngomong-ngomong sama Pak Najjar. Kira-kira ustan kita disini Ustan-ustan limbunnya Menurut Pak Najjar ini Kira-kira masih terkeliharat Atau sudah banyak dirusak oleh Ilegalogi Oke terima kasih Kalau menurut saya Kalaupun istilahnya Ada tapi tidak Namun kalau menurut pandangan saya Dan Setelah saya Setelah kita pelajari Memang ada Ada yang termasuk hutan lingkung Disitu yang diambil oleh Termasuk terutama Masyarakat tempat Kayu-kayu ini sudah di Jadi menurut Pak Najjar Kalaupun ada kayu disini Baru dimanfaatkan Untuk kebutuhan masyarakat tempat Bukan untuk ajang disini Apalagi di ekspor seluruh negara Artinya Praktik legalologi disini belum begitu parah Belum Terima kasih Kemudian selama area ini aja Kan Bapak ini Lokasinya di depan yang aliran sungai Sungai Bantahan Pernah enggak Keluapan sungai ini Yang di luar biasa Di luar normalnya Kira-kira Ketibatnya terhadap Lokasi Bapak ini bagaimana Sebulan yang lewat Memang sudah pernah Banjir ya Memang kalau banjir yang itu Sudah di luar jugaan Kalau menurut kita itu Sudah lebih kurang 20 tahun yang lewat Belum pernah Itu banjir sebesar itu Nah namun Itu sudah Satu kotokan Itu untuk kita Bagaimana untuk Merancang Berikutnya Bangunan-bangunan yang ada Kolam nanti di Tinggi suai ini Jadi itu Satu pelajaran Artinya itu Itulah Dasar kita Bisa membangun Kolam di pinggir sungai Bagaimana ketinggiannya Bagaimana itu Lebarnya Mau kita ambil pinggir sungai Jadi Itu Satu pelajaran juga Waktu air luapan Yang besar itu Kira-kira Kolam Bapak ini Kena enggak Sama air Sempat kena Sempat kena Cuma Masalah ikannya Tidak Banyak Yang keluar Karena airnya itu Pada waktu itu Alapun berluap Tidak Lebih lama Sehingga Cepat Dari kususnya Ya kan Jadi sehingga Ikannya itu Masih Masih Boleh katakan Di dalam kolam Namun Ada juga Tanggul-tanggul yang rusak Sekarang sudah Kita kenaik semua Bahkan tanggul yang Atas itu Sudah kita Lebarkan Dan tinggikan Kalau menurut saya Itu ya Kalau yang sudah kita Bangun yang ini Yang baru ini Kalaupun datang Pagi dan seperti Biasa yang kemarin Itu insya Allah Tidak akan Lewat tanggul tersebut Terakhir Buat Bapak Najaf Dengan apa yang Telah Bapak Lakukan disini Apa yang telah Bapak berbuat Sudah ada Bumi terkemahan Kemudian sudah ada Bumi daya Ikan air tawar Apa harapan Bapak kedepannya Terutama buat Pemerintah Pasangan Barat Bapak kedepannya Bapak kedepannya